Selamat menikmati Banyak pembeli yang merasa jijik melihat ulat merayap di meja, lantai dan kursi warungnya. Saat ini jumlah ulat yang menyerang warung Suratmi sudah agak berkurang. Selama serangan ulat, ia hanya bisa membersihkan ulat yang menempel di tembok atau lantai. Ini banyak cuman kalau dibandingkan dari hari kemarin itu enggak ada. Enggak tahu memang cuman orang lihat yaudah enggak ada mau disemprat apa-madi apa enggak ada. Dari desa juga enggak ada? Enggak ada. Hingga saat ini memang belum ada penanganan dari pemerintah Kabupaten Magetan. Karena pihak yang menangani yaitu perkebunan menjadi wewenang Provinsi Jawa Timur. Warga berharap ada penanganan untuk membasmi ulat tersebut agar aktivitas warga tidak terganggu. M. Ramzi, JTV